Poro pamirsa usaha budidaya madu klanjang hasilipun mikolei. Saben panen yutanan rupiah segetipun tampi di ning kadang tani. Saking warga masyarakat yang saki watengenipun, naliko warga manggihakan umah klanjang kolowau yang usuk sarto wid wideling. Begdal sak meniko wanten puluhan iji umah klanjang kanggi nindakan budidaya. Panto ugi nembi mekarakan budidaya klanjang meniko nginaakan umah klanjang yang kang kapetang modern nginaakan papan kajeng. Budidaya klanjang meniko kapetang gampil. Pakanipun saking sekar yang kang katah tuwo yang saki watengening papan padununganipun, kanti madu ingkang dipun hasilakan meniko kumantung saking kalian kata yang sekar ingkang wanten. Gampil karena kita buatan saking-saking di pasang itu, maka ada yang ada vegetasi, bunga-bunga ini kata maka tiga bulan itu pun sakit dipun unduh. Haceng menikah hasil dipun ini pun saktif, maka ada yang ada yang harus dikonsumsi keluarga mawan. Maka kali sederek-sederek nonton rincang pas petang, pas pula unduh monggo di pendet. Yang tembi ngajengibun, pantau badi mengkarakan tanaman sekar yang saki watengening griyoho kangkin nyikapi kabetan pakan klanjang, madu klanjang gadah mempangat ageng, tumrat kasarasan, sarto sakit ngubati manikowerni sesakit propolis, menopot dinikolagen kangkin jaki doyotahan badan. Vidianto dan Harif Yudha Asung, Palapuran